Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin Jawa Barat. Dua orang atlet Tai Chi asal Tasik Malaya mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas di ajang kejuaraan dunia Tai Chi di Provinsi Shandong, Tiongkok. Kejuaraan Tai Chi ini pun diwakili oleh berbagai negara. Agus Haryono dan Tete Uliya Uci merupakan warga Tasik Malaya. Sehari-hari mereka berlatih di tempat latihan khusus Tai Chi yang ada di kota ini. Baru-baru ini, kedua atlet ini usai bertanding di kota Tai An, Provinsi Shandong, Tiongkok pada awal September lalu. Itu kejuaraan Tai Chi dunia. Yang bertandingan ada tangan kosong, terus kita pakai alat, senjata maksudnya. Ada tombak, ada tongkat, pedang, golok, dan lain-lain. Kalau saya sendiri kemarin juara Chen Se, namanya tangan kosongnya Chen Se, dapat emas. Terus tahun ini perak, saya dapat tongkat. Kejuaraan Tai Chi diikuti 2.000 peserta dari berbagai negara. Keduanya pun berhasil meraih medali emas dalam kelas tangan kosong dan senjata. Karena Tai Chi memang jarang dikenal ya, nggak kayak sebab bola, bulu tangkis gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan makin banyaknya juara-juara Indonesia di husu, khususnya Tai Chi, ya mungkin pemerintah bisa mendukung. Selain itu, mereka pun sudah meraih berbagai medali dari kompetisi di tempat lain. Kedua atlet ini pun berharap, agar pemerintah bisa memperhatikan pembinaan olahraga Tai Chi, agar regenerasi dapat terus berlangsung. Dari Tasik Malaya, Hendra Herdiana, Metro TV Jawa Barat Dua atlet Tai Chi asal kota Tasik Malaya mendapatkan dua emas, dua perak, dan satu perunggu dalam pertandingan Tai Chi yang digelar di China pada 8 September 2018. Mereka adalah Agus Haryono dan Teti Eliya Uchi. Agus Haryono mendapatkan satu medali emas di nomor pertandingan tangan kosong, dan satu medali perak untuk pertandingan tongkat. Sedangkan Teti mendapatkan emas di nomor aliran golok, perak di aliran kosong, dan perunggu di aliran pedang. Mereka mampu menyaingi atlet lain dari China, Korea, Jepang, Rusia, Singapura, dan negara lainnya. Padahal, keduanya terjun sebagai atlet Tai Chi baru sejak 2002. Dua atlet Tai Chi asal kota Tasik Malaya ini merupakan perwakilan Indonesia bersama 14 rekan lainnya yang berasal dari kota Surabaya. Namun, keberhasilan dua atlet asal kota Tasik Malaya ini luput dari dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Terima kasih telah menonton!